Selamat datang kembali di video podcast Generasi Happy. Tapi, gue bakalan ngobrol tentang prestasi anak muda dan hal-hal yang lagi viral di kalangan Genzi. Langsung dari point of view mereka. Gue host kalian, Jovela Lopez. Dan hari ini gue akan ngobrol soal dunia olahraga dan juga dunia e-sports. Banyak banget prestasi dari kalangan anak muda di dunia itu. Langsung aja kita ngobrol sama Timotius Mulyadi, aka Timboy, atlet renang. Dan Rifali Fatah, aka R7, atlet e-sports mobile legend. Guys, selamat datang di podcast Generasi Happy. Gue ada pertanyaan duluan ya. Oke. Gue ada satu pertanyaan sebelum kita mulai. Yes. Kalian happy gak? Wah, posisi sekarang happy lah. Happy? Happy, lagi happy. Lagi happy ya? Iya. Happy dong. Happy ya? Apapun kondisinya tetap happy. Kalau gue sih emang happynya karena emang lagi istirahat aja, maksudnya happy. Waktu luangnya lebih banyak. Oke, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas ya tentang waktu luangnya. Oke, gue ke Timboy dulu, karena lo duduk paling deket sama gue ya. Oke, Kak. Timboy. Oke, iya, Kak. Nama asli? Timotius Mulyadi. Timotius Mulyadi ya? Timboy. Panggilan Timboy itu lo buat sendiri atau dibikinin temen-temen? Jadi, biasanya di kolam renang dipanggilnya, Elboy, boy, ya boy. Gitu, jadi dulu sih pas kecil, Timmy, Timmul, Timotius. Udah mulai masuk ke dunia entertainment ini di content creator, aku dipanggilnya Timboy. Aku buat branding itu jadi Bang Timboy, Kak Timboy. Oh, siap-siap Timboy ya. Lu achievement udah banyak, salah satunya lu tuh juara 2 PON 2016. Iya, di Jawa Barat. Silver medal di PON Jawa Barat. Yes, itu lu umur berapa? OTI itu berarti 2016, aku kelayaran 98, 18 ya? 18 tahun. 18 tahun? Iya. Wow. Oke, 18 tahun udah silver medalist. Silver medalist. Berarti lu mulai orangnya ini di umur? Di umur 3,5 tahun. Dari kecil banget sih. Jadi 3,5 tahun udah bisa berenang. Waktu itu emang terinspirasi dari kakak aku tadinya. Jadi kakak aku 4 tahun di atas aku, ngeliat tiap hari, ngeliat dia berenang latihan pas di umur 6 atau 7. Nah, aku kayak weekend gitu dibawa orang tua ke kolam berenang. Buat ngeliat si kakak akhirnya gatau kan, pengen nyebur ya nama anak kecil kan. Gatau ngeliat air tuh. Nyatanya ada talenta juga di renang. Jadi akhirnya sampai sekarang deh. Oke. Mungkin udah 24. R7 nama asli, bukan nama asli dong R7? Bukan, bukan. Itu nama panggilan. Nama panggilan di profesional scene-nya gitu. Kalo nama asli ku Rivaldi Fatah. Rivaldi Fatah. Ulang tahun tanggal 7 ya, jadi R7? Iya. Oke. Lu apa yang bikin lu masuk ke e-sport, apalagi Mobile Legends nih? Dan karena lu dulu Dota 2 kan? Iya, gua pro player Dota 2. Kenapa gua terjun ke e-sport itu? Karena emang berawal dari hobi aja sih. Terus kayak ngeliat kan. Di umur berapa? Di umur berapa tuh? Gua main game itu dari umur 7 tahun kayaknya. Game apa lu itu ya? Game pertama lu? Dulu CS kalo ga PB. Yang FPS-FPS lah. Yang jaman-jaman SD gitu. Terus ke depannya itu udah mulai kayak ada game MOBA gitu kan. Iya. Dulu ada namanya itu Warcraft. Warcraft. Warcraft berapa? Warcraft 1? Warcraft 1 lah. Iya. Warcraft atau Dota lah gitu. Gua main disitu kayak MOBA tuh kayak gimana sih. Dan gua emang orang itu suka yang kompleks gitu. Suka yang ribet. Hehehe. Ada yang simpel suka ribet kayak. Ya kayak gimana ya? Kayak lebih menantang aja sih ke diri gua kayak. Seberapa jauh sih gua bisa kayak mengatasi itu gitu. Dan akhirnya emang demen banget sama MOBA. Terus coba main Dota. Main Hon. Terus main Dota 2 juga. Coba-coba kayak ngeliat orang-orang itu. Oh turnamen ternyata ada hadiahnya gitu. Hmm. Dari situ. Nah disitu mulai kayak timbul rasa kayak. Kayaknya gua bisa deh lebih jauh dari ini gitu. Hmm. Nah itu momen lu tau lu jago. Momen lu tau lu jago pasti pas lu menang terus kan? Hmm. Momen jago ga tau ya. Gua tidak bisa menilai diri gua sendiri sih. Oh. Jadi ya paling. Dari dulu Dota itu ada MMRnya lah. Ya. MMRnya itu mungkin gua dulu di South East Asia itu peringkat. 13 lah paling ini gini. Oh. Suatu saat tuh kayak Dota 2 itu di. Kaca Indonesia itu udah mulai pudar gitu gua liatnya. Hmm. Jadi otomatis gua kan sebagai emang. Passionnya di game gini. Gua harus cari back up lane dong. Nah gua coba-coba ya Mobile Legends waktu itu. Back up lane loh. Back up lane. Iya. Back up lane. Jadi kayak. Nice. Gua awalnya ngeliatnya sama. Dari apa yang gua lakuin di Dota gitu. Ada turnamen nih yang nyata lah endingnya. Waktu itu iklannya Mobile Legends itu turnamennya hadiahnya gede gitu. Makanya coba lah iseng-iseng. Gua masih inget nggak hadiahnya berapa? Dulu itu di 2016-2017-an itu 100 jutaan lah. Untuk juara satu? Juara satu. Iya. Iya. Segitu udah gede sih hitungannya dulu. Dari situlah mulai kayak latihan-latihan-latihan. Ya udah terjun ke Mobile Legends gitu. Sampai hari ini ya. Berarti lu udah berapa tahun di Mobile Legends? Kalo di Mobile Legends gua itu hitungannya nggak lama ya. Kayaknya nggak nyampe 3 tahun sih. Tiga tahun? Dua setengahan lah hampir mau tiga lah. Oke lu hampir mau tiga tahun ya. Oke oke. Kalian tuh pernah terpikir nggak? Kayak lu pernah terpikir untuk coba warga lain? Atau nggak lu coba selain Mobile Legends sekarang? Pernah terpikir untuk yang lain nggak? Ehm... Gua tuh pengen fleksibel gitu orangnya. Pro player di game MOBA dan pro player di FPS gitu. Oh oke. Pengennya fleksibel gitu. Tapi lu nyoba di FPS? Tapi kan sekarang lagi nggak bisa ya? Ya fun doang sih kalo sekarang. Yang anggapannya back up lain aja udah. Pokoknya kalo dia huru. Kalo aku sih pas dari kecil emang udah nyoba beberapa sports. Karena emang hobi banget sama olahraga gitu. Jadi aku udah pernah coba masuk persatuan bulu tangkis. Udah pernah latihan. Pernah masuk PSSI juga. PS... PSB ya? PSSB. 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 Kayak persatuan sepak bola gitu. Oke. Kayak klub-klubnya gitu. Udah pernah cicip dah bola pernah. Bawu tangkis udah. Cuman aku ngeliat peluangnya lebih besar mungkin di olahraga renang ini. Kompetiternya belum banyak. Dan ini olahraga terukur. Jadi aku ngeliat peluangnya kayaknya di renang oke. Gitu. Jadi fokus di renang ninggalin yang lain-lain. Karena takut cedera juga kan. Kayak putsal, bola kayak gitu. Bawu tangkis takut ada cedera. Jadi aku fokus ke satu. Renang deh. Yes. Oke. Jadi lu tetep mau fokus di renang. Dia masih mau nyari ya. Yang game FPS ya. Hahaha. Lu udah kepikiran game apa? Gap pos ya. Kepikiran ga lu? Lagi funnya main Valorant. Jadi kalo misalnya ga mau belajarnya Valorant. Gitu. Giswa tulangnya. Kalian tuh kalo di sosial media kalian. Ya. Lu menunjukkan beberapa sisi lu. Apa lu cuma nunjukin gua sebagai atlet? Atau lu nunjukin hal lain? Lu juga. Apakah cuma lu di sport? Atau lu nunjukin sisi-sisi lain yang lu miliki gitu? Sisi gelap mungkin. Hahaha. Dark side ya guys. Coba. Kalo gua di sosmed itu lebih ke arah kayak. Gimana ya? Orang yang suka nge-share ilmu gitu ke mereka lah. Guru lah ibaratnya. Oh oke. Jadi kayak tutorial game gitu? Atau? Ya kayak tutorial-tutorial gitu. Berarti kalo gua ga bisa jago Mobile Legends. Gua nonton video-video lo. Gua bisa jago? Iya insya Allah bisa. Hahaha. Oke oke. Semoga ya. Tergantung ya. Tergantung. Tergantung latihan. Soalnya kan tiap orang cara pemahamannya berbeda-beda. Cuma maksudnya yang diambil itu basicnya gitu. Iya. Jadi membantu dikit-dikit lah gitu. 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 Kalo aku sih branding aku. Awalnya sih cobanya save ya. Main save. Jadi kontennya semua berenang semua. Jadi itu kayaknya kalo di feed TikTok tuh biru semua tuh. Air semua. Cuma dari 2021 aku mulai kayak. Ternyata kita. Maksudnya ternyata aku ga boleh cuman branding hanya di renang aja. Aku mau coba luas. Coba olahraga lain. Mulai dari kira-kira coba olahraga apalagi ya guys. Kira-kira gitu. Terus abis itu kuliner juga misalnya lagi keluar kota atau keluar negeri. Lagi tanding segala macem. Cobain kuliner. Jadi lebih ke travel berarti masuknya. Sama sekarang lagi coba-coba demen-demen otomotif sih. Kayak mobil. Serius? Iya aku konten-konten mobil kayak. Jadi aku beli mobil satu gitu. Dan mereka kayak. Jadi tidak. Ini dari uang TikTok nih? Iya. Weehdih. Dari YouTube juga. Uang TikTok-an YouTube nih. Dari konten gitu. Jadi kayak. Coba bang dimodif gitu. Jadi ternyata. Tanpa aku berenang dan tanpa ya pake busana ya, biasanya kan cuma canda renang gitu ya Jadi bisa ternyata mereka suka juga, jadi aku lagi coba berusaha build itu sih Persona branding yang gak cuma timbo yang renang tapi emang timbo yang entertain aja gitu Yang lebih fun, lebih edukatif juga Lu sebagai atlet renang, lu sebagai atlet esport, kalian tuh pernah dapet kayak stereotype gitu gak sih? Kalo gamer itu gue dari keluarga gue pun ada gitu, kayak.. Dari keluarga? Iya, jadi kayak ngapain sih nge-game dulu contohnya kayak gitu-gitu yang negatif lah kayak Itu tuh gak bakal menjanjikan gitu ke depannya gitu Ya nerima kayak gitu ya sedih juga, cuman ya tetep lah Namanya hidup kan harus tetep liat ke depan kan, yang penting percaya aja gitu kan Ya lama-lama ya hal yang kayak gitu tuh udah gak ada lagi sekarang Udah lebih ke arah yang lebih nge-supportive banget kalo sekarang Sekarang mana mereka support banget ya? Iya ibaratnya, ibaratnya kayak dari haters jadi lovers gitu Happy Semuanya happy, bagus Nice Kalo gue kayak gitu Iya sih Lu tim? Aku sempet sih ya, kalo aku dari dulu emang gak cuman di atlet aja di renang doang Tapi aku tetep ngembangin edukasi gitu ke sekolah gitu Oke Jadi kebanyakan atlet kan ya yang kita tau nih stereotipnya kayak Atlet ya gak sekolah lo, homeschooling gitu Tapi ya Iya Dulu saat itu ya Sama pedih ya itu Pedih juga gitu Sampai aku waktu itu sempet mau masuk di SMA Negeri 68 Jakarta Tau Jakarta Pusat Cikini? Betul Salemba Salemba Salah satu SMA terbaik lah di Jakarta Widih Banyak SMA lain marah loh Oh iya yang lain juga bagus Happy Jadi mau masuk SMA 68 terus ada orang tua murid yang bilang kayak Jangan masuk sekolah itu, nanti berenangnya stop lo Dari situ gue buktiin nih Sekolah jalan, berenang jalan, akhirnya bisa pon malah kak Di SMA kelas 2 tuh gue Dapet simpan medalis Oh itu lu jadi masuk 68? Masuk 68 IPA lagi kak Wih Boleh ya sokong nih Oke Jadi kalian tuh ngeyakinin orang terdekat kalian atau nggak Orang-orang yang kritik kalian ya Itu dengan prestasi? Atau.. Jadi kalian gak usah ngomong ya? Gak usah ngomong Tunggu sampe buktiin dengan prestasi ya? Bener Lu tunggu lu menang, lu tunggu lu menang Baru semuanya tiba-tiba jadi lovers Betul Oke lu, kalian pencapaian udah ada ya? Banyak lagi Target kedepannya apa? Masing-masing, siapa yang mau mulai? Gua dulu mungkin Gua pengen aim emas sih di SEA Games Emas di SEA Games yang berikutnya? Amin 2024 berarti, eh 2023 Yang kedepanan lagi mungkin Yang ini aku tolak Lu cedera? Berarti 2025 25 Iya Karena kan aku cuma dapet perak doang kan Sama di SEA Games Ya cuma doang sih itu bro Iya Dapet perak bro Menurutku kalo misalnya juara 2 itu Bukan juara sih buat gua Di mata gua Blum 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 Belum Belum Karena kalo misalnya di sport itu Kaya 2 itu bukan angka Spesial buat kita Kaya hasratnya itu Masih Jadi kalian berdua sejauh ini juara 2 nih? Iya Oke Oke Kalian betul berarti Berarti jawaban lu pasti mirip nih? Lu pasti mengincar juara 1 Betul Jadi PON 2016 perak PON Papua Turun tuh malah Perunggu P3 Nah Tapi lu beda Gua denger kan Lu yang di PON Papua lu 3000 meter 3000 PON Jawa Barat 2011 10.000 Nah Next Nanti Nanti lawan lu tau Iya Lu jangan kasih tau lu lagi buat apa Lawan lu tau Lawan lu tau Kita ketemu di Prapon aja Terus kaget gitu Nanti kaget gitu Nah dari situ pengen aimnya sih Nanti 2024 PON Medan Aceh Pengen bisa emas sih Benerannya di Danau Toba Ya mau ikut nonton Oh di Danau Toba Danau Toba keren loh sekarang Danau Toba sekarang Kemarin dia di ini ya Apa Baru F1 F1 H2O Keren tuh Tung gue mau nanya Lu untuk latihan Dan Sebagai e-sport player Gua udah ngeliat banyak Dokumentar di Youtube Banyak banget Tapi lu pribadi Apa sih yang paling penting Di latihan itu buat lu? Yang paling penting itu Ya Menghafali habits musuh sih Wow Menarik ya Jadi lu sebenernya tau Kalo gua lawan dia Kemungkinan besar dia bakal kayak gini Lu tau? Kalo cara belajarnya gua gitu Kalo anak-anak yang lain Beda-beda kan Karena kan Dalam game mobile itu 5 otak jadi 1 gitu kan Jadi Kalo dari gua Caranya itu Menghafali Habits musuh Sama lebih mengerti Sama anak-anak mainnya kayak gimana gitu Oh Adaptasi ya Men gua belum pernah nyampe level itu loh Gua tuh kalo main asal main aja Ya gua mana penuhi Dia ngapain Dia ngapain Gua mah yang penting gua nembak-nembak Gua menang gitu Yang penting nge-kill gitu Gak karena Kalo untuk kayak Kita-kita yang udah Terjun lama Ibaratnya udah pro player gitu Main itu yaudah Contohnya kalo misalnya Orang nonton itu jago Cuma kalo dari pandangan kita itu Menurut itu Menurut kita itu Ya itu biasa aja Kayaknya bisa lebih deh Dapet sesuatunya apalagi gitu Pandangannya udah kayak gitu Lu sehari bernang berapa kilo? Everyday latihan sih Pagi sore Harusnya ya Tapi ini karena masih Hamin Berapa 6 bulan sebelum itu Biasanya kita Belum terlalu fokus Jadi Belum terlalu fokus Sampai sehari dua kali Nah ini Satu hari sekali tuh 6-7 kilo Kalo untuk long distance ya Sehari? Iya 6-7 kilometer Tapi kalo nanti Lu mikirin apa men? Nah jujur Gua aja sampe garuk alis nih Ini lu mikirin apa men? Lu kayak gini doang loh 6-7 Liat lantai aja deh Bisa ada headset gak sih? Bisa Ada ada sekarang Oh ada ya ada Tapi iya belum ada yang masuk sih Ada yang mau masuk Ada yang mau masuk Ada yang mau barter Ya Kurang menari Kasih duit lah Lu 6-7 jam sehari? Iya 6-7 jam Oke Nah tapi kalo nanti udah mau fokus Hamin satu bulan misalnya Kita Sehari itu 2x 2x sehari Jadi seminggu bisa 10-11 kali latihan Wow Perlatian 6 jam? Nggak 6 jam 2-3 jam Oke 33 hours Of swimming Dan ada latihan fisiknya juga Iya Gila sih E-sport berapa? Lu main sehari berapa jam? Untuk jago Untuk jago Gua pernah kayak Jadwal gua hancur banget 18 jam gua main Sesuanya tidur Udah Bangun Tidurnya berapa lama? Lu main 18 jam? Tidurnya berapa lama? 6 jam Ah serius? Itu makannya Itu zaman yang waktu Ngejar ke pro playernya Oh oke Kan saya bantingan dari Dota kan Makannya gimana men? Jadi sambil main makan gitu? Ya makannya sambil Jadi kayak contohnya Eh sorry Jadi kan contohnya Kalau misalnya main mobile kan Ada mati nih Nah pas mati itu makan Oh Jadi taruh dulu makan gitu Udah itu main lagi Multitasking ya Pak ya? Iya Pokoknya kalau makannya Itu bisa lama Jadi sejam makan Udah dingin lama-lama makanan Ya nggak apa-apa Yang penting kan Tetap ada rasa lah Bener Itu kalau ditambahin sama Temen lu nggak tau itu ya? Iya Cuma kalau misalnya Kalau misalnya Di dalam timnya itu Kita itu kerja itu Dari jam 11 Sampai jam 10 malam Wow Sebelas siang masuk Sepuluh malam beres Beres Masuk lagi besok ya? Iya Seminggu berapa kali itu? Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat Oke wow Bekerjaan nih Kalau misalnya lagi MPL ini MPL lagi mulai kan? Iya Kadang MPL itu jadwalnya Ada yang Jumat sama Minggu doang kan? Sabtunya bolong nih contohnya Liburnya itu nanti Jadi tetap latihan di Sabtunya gitu Oke Menyesuaikan gitu Iya Flexible lah ya Nggak ada fixnya gitu ya Kalau aku ada restnya di hari Minggu gitu Iya Jadi Senin sampai Sabtu Gini ya Kak Bidang kalian berdua ini Adalah bidang yang Mungkin Bagi orang-orang dengan stigma lama ya Masih belum dipandang sebagai bidang yang keren Mana ada orang mau bilang anaknya Eh lu jadi atlet Jarang Banyak yang ngomong Eh lu jadi apa Jadi apa Jadi apa Nah tapi dengan kesuksesan kalian Kalian tuh bisa menjadi push bagi generasi berikutnya Supaya orang tuanya tuh lebih nyantai gitu loh Iya Untuk lebih kayak Eh, itu oke untuk menjadi atlet Di sport atau e-sports Ada hasilnya loh Iya Kalian telah menerobos gerbang itu loh Tepuk tangan lu loh Gila Gila Blueprint Ada Blueprintnya sekarang gitu Ada Blueprintnya Atau gak gini deh Gimana kalau lo kasih pesan Untuk anak-anak muda Yang lagi mau menjadi seperti kalian Menjadi jago di Di berenang atau olahraga Atau gak di e-sports Ada pesan gak buat mereka? Ehm Sebenernya tujuannya Arahnya nih Sebisa dibilang Visi-visinya nih mau kemana dulu Jadi kalau jadi Sports Itu bisa ke Untuk kesehatan Bisa untuk ke Profesional Untuk prestasi Jadi kesehatan untuk prestasi Untuk kesehatan itu juga bagus dan penting loh Karena banyak banget yang emang jadi Pemulihannya itu Untuk diarahin ke olahraga berenang Tapi kalau untuk prestasi Saran aku ya Kalian fight terus Kapan pun mulainya Yang pasti konsistensi pertama Yang kedua Selalu Harus ada orang yang bisa support kalian Karena Kalau untuk renang kan olahraga individu ya Jadi bukan tim gitu Jadi kita Mau gak mau Balik lagi ke diri sendiri Balik lagi Harus ada yang support Mulai dari pelatih Keluarga pastinya Dan orang-orang terdekat Karena Mental itu Udah nomor satu nih Kalau di olahraga berenang ya Khusus spesifiknya Karena kita individu Dan pastinya Ngelawan Waktu sendiri Jadi Kita ini sebenernya bukan ngelawan Kalau yang tadi Triknya Aldi ngebaca lawan Itu kan emang gameplaynya Bisa terlihat nih Tapi kalau berenang Kita gak tau nih Nanti di kompetisi berikutnya Dia Kenceng gak berenangnya Karena Semua based on waktu Kita juga gak bisa ngelihat Gaya orang Lagi gitu Karena balik lagi Fokus ke diri sendiri Pastinya Berdoa sih Always happy Cakap tim Cakap tim Udah semua disampaikan Soalnya emang Support juga Cuman mungkin aku nambahin Kalau misalnya untuk di game Mungkin lebih perbanyak relasi Karena itu penting banget kan Oh di game? Ya koneksi Koneksi Jadi orang ya turunin egonya Sama jangan malu untuk bertanya lah Karena dengan banyak yang bertanya itu Pasti itu meningkatkan Ya ilmu Ilmunya gitu Jadi lebih konsisten lah Apalagi banyak lah Mindingnya Itu doang lah kali Bener sih Karena sering kali perjalanan ini kan Kita merasa ini perjalanan Kita Dan gak ada orang yang mengerti kita Dan ketika kita bertanya Orang kira kita kayak lemah Gak tau atau apa Jadi kita gak mau nanya Malu Malu kan? Ego Bener-bener Aku Bisa dibilang kita sandwich ya Kita pernah ngerasain di Tanpa sosmed Kita pernah Sekarang di titik ini Semua udah sosmed Udah entertainment Udah konten kreator semua Banyak banget juga Yang jadi konten Yang gak cuman aku Di olahraga renang ini Sebenernya ada juga beberapa yang konten gitu Tapi Balik lagi Personanya Brandingnya Seperti apa Dan pengemasannya juga Karena banyak banget faktor Yang bisa bikin kita tuh Stay relevant di Dunia entertainment ini gitu Jadi Dan relasi juga Nomor satu Jadi dengan ada kolaborasi Dengan adanya Itu kita bisa Stay exist ya Pasti Thank you guys Buat dateng Ke video podcast ini ya Terimakasih Banyak banget sih Yang gue dapet Di podcast kali ini ya Sport E-sport Udah hampir setara loh Dari latihannya aja Mirip Jumlah jam latihannya sama Bahkan lebih banyak e-sport Mungkin makanannya berbeda ya Tapi jumlah Jumlah latihannya sama gitu kan Jumlah latihannya sama Kalau nutrisi kan lu harus sangat pertimbangkan ya Betul Kalau sport tadi dia bilang kan Gue makan pas gue mati Ya itu penting gak terlalu mempertimbangkan kan Itu karena mau latihan panjang gitu kan Tapi ya kalian harus mendedikasikan waktu Waktu Dan juga kalian pasti mendedikasikan diri kalian Tentang persona kalian yang kalian tunjukkan Ke penonton kalian juga Jadi kalian juga mikirin banyak hal Iya Gitu sih Tapi kita so far happy lah ya So far happy sih Iya Sama karena Kita kan hitungannya saling membagi juga kan Sama penonton Ya kita tuh Gue melihat kayak Timo ini juga Kayak guru lah di Di atlet media gitu Dan gue juga kayak gitu gitu Seneng gitu kalau misalnya ngelihat kayak Mereka itu jago karena kita gitu Banyak yang terinspirasi Banyak yang dapet ilmu dari Hal-hal sebenernya kita juga share juga gak semua hal juga ya Iya Tapi hal-hal kecil bagi mereka matters Itu yang bikin kita semangat terus buat konten gitu Jadi Seneng banget sih Guys thank you banget udah datang Thank you Semoga semua penonton di rumah ya Terutama Gen Z Itu Menekuni bidang orang raga yang disukai Agar menjadi generasi yang happy Thank you banget guys udah datang ya Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you